Ada cerita menarik dari grup musik Wali saat mereka berhasil menggondol penghargaan dalam kategori grup band paling ngetop di SCTV World 2014. Faang, Apoi, Tommy, dan Ovi ternyata memutuskan untuk pulang terlebih dahulu saat acara berlangsung. Hal itu diakui oleh Wali lantaran mereka tidak pede untuk bersaing dengan sejumlah band pepan atas tanah air di kategori grup band paling ngetop. Namun nyatanya Wali yang berhasil membawa pulang piala penghargaan tersebut dengan menyingkirkan Noah, Geisha, Kotak, dan Yovie & Nuno. Kami gak pernah merasa jadi band hebat. Kami gak merasa lagu kami luar biasa dan kami gak merasa punya penggemar yang banyak. Cuma kami lakukan aja yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk masyarakat. Kalaupun memang ini ada award, itu lagi-lagi di luar bayangan kami. Pertama sekali gak nyangka, gak pede, tiba-tiba menang. Tapi apapun itu, ini berharap adalah buah objektivitas penilaian masyarakat terhadap kami. Kami hanya cuma bilang terima kasih, alhamdulillah terima kasih. Kami akan lakukan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Sekalipun itu hanya segera menghibur lewat maaf. Sukses dengan mengalahkan empat grup band lainnya dalam kategori grup band paling ngetop, Wali malah mengungkapkan jika Yovie & Nuno lah yang dirasa Pak Ang CS bisa meraih penghargaan tersebut. Karena menurut mereka, karya-karya yang dihasilkan dari Yovie & Nuno terbilang sangat luar biasa dalam mempengaruhi industri musik tanah air. Kita ngejagoin Geisha juga, Kotak juga, Yovie juga, Nunoah juga. Yang paling ngejagoin? Yovie. Ya kan lagunya juga luar biasa itu.